Pemirsa Kasat Reskrim Polresta Deliserdang Kompol Muhammad Firdaus berhasil meraih gelar Akademik Doktor dari Universitas Sumatera Utara dengan hasil predikat kumlaut. Sidang terbuka dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini pun dipimpin Wakil Rektor Satu Usu Edi Ikhsan dengan tim penguji Zulkarnain Sitompul dan Mahmul Siregar bersama promotor Prof. Tan Kamelo serta kopromotor Prof. Saidin dan Prof. Sunarmi. Usai mempertahankan disertasinya dengan judul Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Sidang menyimpulkan Muhammad Firdaus yang merupakan mahasiswa program studi S3 Stambuk 2018 dinyatakan lulus dengan IPK 3,94 dan berhak menggunakan gelar doktor. Jadi nilai itu adalah nilai kumulatif secara formal yaitu nilai-nilai mata kuliah kemudian digabungkan dengan nilai ujian proposal sampai ujian terbuka ini hari. Jadi ada beberapa tahapan, lima tahapan bahwa nilai, hasil adalah nilai yang sangat menggembirakan dengan IPK 3,94. Kompol Muhammad Firdaus merupakan putra kelahiran Sabang 26 Juni 1985 ini merupakan Stambuk tahun 2018 yang lulus pertama dengan predikat kumlaut dengan IPK 3,94. Dirinya mengaku sama sekali tidak menyangka bisa menyelesaikan pendidikannya, meski selama ini sangat sulit membagi waktu kuliah dan pekerjaannya sebagai penegak hukum. Kompol M. Firdaus yang mengenyam pendidikan dari sejak SD, SMP, hingga SMA di Sabang dan masuk akpol tahun 2003 yang kemudian melanjutkan S2 di USU tamat tahun 2018, mengakui semangat menempuh pendidikan di masa muda merupakan amanat dari almarhum ayahnya yang menyebutkan kualitas hidup seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia menuntut ilmu lalu mengamalkannya. Pastinya kami sendiri dan keluarga rasa senang bercampur, bangga sudah berhasil melaksanakan pendidikan S3 walaupun ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan S3. Kendalanya ya kami juga menjabat sebagai kasus reskim foresta dari serang, begitu sibuknya dan banyaknya kerjaan dan kasus yang menjadi atensi pimpinan dan atensi publik, itu menjadi salah satu kendala dan hambatan. Namun syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan didukung oleh pimpinan, komandan, senior, junior, adiasu, dan teman-teman dan kolega lainnya, Alhamdulillah pendidikan S3 saya selesai dalam waktu 3 tahun, 1 bulan. Namun meski meraih gelar doktor, Kompol Firdaus berencana akan terus menuntut ilmu dengan menempuh jalur pendidikan lainnya. Kompol M. Firdaus memulai jenjang karirnya di Polda Aceh pada Desember 2006, lalu di Polores Aceh Besar Januari 2007 sebagai KBO Satreskrim, Kapolsek Lok Nga Polores Aceh Besar, dan berbagai karir lainnya hingga kini menduduki jabatan sebagai Kasatreskrim Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Anius, melaporkan.